Ingat ya, ada jenis setan-setan itu yang akan hadir di rumah tangga, bahkan sebelum itu terjadi. Jadi kalau belum terjadi ikral, terjadi akan, maaf, itu setan berusaha mendekat-dekatkan. Supaya maksiat. Belum jadi, ya di lamar aja belum, sudah naik beca bersama. Naik beca berdua, beca seakan milik berdua. Tukang beca gak ada, jalan aja gitu kan. Apa? Maksiat. Ya beda, nanti akan terasa. Begitu kasih sayang ditumpahkan saat pacaran, begitu menikah, sudah gak ada sayangnya. Makanya setan ini disemutkan di Quran, surat kedua, ayat 102. Di tengahnya dikatakan, Tugas dia memecah belah kehidupan rumah tangga. Nanti setelah menikah, tidak ada yang paling tidak menyenangkan, kecuali pasangan sendiri. Coba silahkan cek, awal-awal kelihatan bagus. Menyenangkan nanti setelah berjalan, setan baru mulai di situ. Sampai jumpa. Sampai jumpa.